Hi there, nice to see you again our English special program, FS Fun But Serious English program with me, Fahmi Sofian. Kita ketemu lagi di program Fun With English, dan hari ini mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya. Teman-teman yang bekerja di kantor, teman-teman yang kuliah di SMA, SMP, Ibu Rumah Tangga, siapa saja mudah-mudahan kita semua kuat, kita perangi COVID-19. Teman, banyak yang tanya ya, Mr. Fahmi, terangin dong aku agak bingung nih tiga hal. Apa aja sih? Yang pertama, hari ini saya akan menerangkan tentang umur, age. Yang kedua, saya akan menerangkan tentang height, tinggi. Dan yang ketiga, tentang weight, berat. Boleh ya, hari ini saya menerangkan ketiga hal tersebut, dan jangan lupa dong disediakan buku dan ballpen-nya. Kita simak sama-sama sampai video ini berakhir. Friends, now let me explain to you about age. Age adalah umur. Bagaimana sih? Menanyakan umur, teman-teman catat ya, atau lihat nanti disini. Aku kasih rumus yang paling gampang. How old ditambahkan is, MR, tambah subject. How old, to be, tambah subject. Jadi misalnya, berapa umur kamu? How old are you? Berapa umur laki-laki itu? How old is he? Berapa umur anak laki-laki kamu? How old? Your son itu kan he ya. Bagaimana? How old is your son? Parents. Parents itu plural ya, bapak ibu. Jadi pakai R. Jadi bagaimana? Good. How old are your parents? Demikian. Kita juga bisa menanyakan dengan cara lain loh, teman-teman. Bagaimana menanyakannya? Aku kasih rumus ya. What is? Titik-titik-titik. Berapa umur laki-laki itu? What is his age? Berapa umur kamu? What is your age? Kita sudah menanyakan, membahas tentang bagaimana menanyakan umur. Gimana dong jawabannya? Ada tiga hal. Misalnya Anda berumur 30 tahun. Misal. I am 30. Atau I am 30 years old. Jangan lupa ditambahkan S. Atau I am a 30 year old man. Teman-teman nanti bisa dilihat. Terutama yang nomor tiga. I am a man. Tiga puluhnya? Tiga puluh. Tambah hyphen. Year. Tambah hyphen lagi. Old man. Jadi kalau demikian, itu tidak menggunakan S. Jadi saya seorang pelajar yang umurnya 17 tahun. I am a 17 year old student. Demikian teman-teman pembahasan tentang umur. Friends, now let us discuss about height. Tinggi. Jika kita mau bicarakan tentang tinggi, ada beberapa cara menggunakannya. Number one. Coba dilihat ya. How tall. Tambah to be. Tambah subject. Misalnya. Berapa tinggi kamu? How tall are you? Berapa tinggi laki-laki tersebut? How tall is he? Ya, misalnya kita mau tambahkan. Berapa tingginya orang tua kamu? How tall are your parents? Nah, cara kedua. Ya. What is blank 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 blank? Berapa tinggi kamu? What is your height? Berapa tinggi laki-laki itu? What is his height? Nah, bagaimana menjawabnya? Di Indonesia kita menggunakan centimeters atau meters. Misalnya. Saya tingginya 170 cm. I am 170 cm tall. He is 1.7 meters tall. Bisa juga. His height is 1.7 meters. Nah, teman-teman. Ada beda sedikit ya. Kita di sini menggunakan meters. Kalau di sana tuh mereka menggunakan feet and inches. Misal. How tall are you? Oh. I am 5'2. Perhatikan nanti lihat di sini ya. 5 itu artinya adalah 5 feet. Satu kaki itu adalah 30 cm. Misalnya 5'2. 5 feet 2 inches. Satu kaki adalah 30 cm. Kemudian 1 inci itu adalah 2.54. Biasanya sih kita katakan 2.5. Sekali lagi. Jadi kalau misalnya 5'2 adalah 5 x 30 cm. 2 x 2,5 adalah 5. Jadi totalnya adalah 155 cm. Atau 1.55 meters. Demikian. Agak beda ya. Tapi ya kita mengertilah. Jadi misalnya. How tall are you? 6'3. 6'3. 6'3. 3 inci. 6 x 30. 180. Misalnya. 3 inci misalnya. Itu adalah 7,5. Tinggal ditambahkan saja. Demikian. Agak sedikit berbeda. Tapi mudah dan bisa dapat dimengerti. Friends. After we have discussed. Ingat tadi yang nomor 1 tentang age. Umur. Yang kedua tentang height. Tinggi. Now number 3 we will discuss about weight. Berat. Tapi mohon. Kalau gak perlu jangan ditanyakan tentang weight. Karena teman-teman biasanya. Kalau yang ditanya gak mau menyebutkan beratnya. Terutama yang agak gemuk. Seperti saya misalnya. Tapi kita bahas saja. Nah weight itu adalah berat. Bagaimana menanyakannya. Tolong diulang sesudah saya ya. Saya akan ulang dua kali. Karena ini agak sedikit beda. Berapa berat kamu? How much do you weigh? How much do you weigh? Membacanya weigh. Berapa berat laki-laki itu? How much does he weigh? How much does he weigh? Cara lain. What is your weight? What is your weight? What is his weight? What is his weight? Nah menjawabnya juga sedikit beda teman-teman. Kalau disini kita menggunakan adalah kilograms. Disana mereka bisa menggunakan adalah pounds. Jadi kalau misalnya 100 pounds. Itu kurang lebih 50 kilograms. Tinggal dibagi dua saja. Kurang lebih ya. Nah misalnya saya beratnya 60 kilo. Misalnya. I weigh 60 kilograms. My mother weighs 60 kilograms. I weigh 100 pounds. My mother weighs 100 pounds. Tinggal dibagi dua saja. Jadi kalau misalnya 100 pounds. Ya kurang lebih 50 kilogram. Biasanya laki-laki sih beratnya. 150 pounds. Jadi kurang lebih 75 kilograms. Sekali lagi ya saya ulangnya. Karena ini agak sedikit beda. Ya. Berapa berat kamu? How much do you weigh? What is your weight? Berapa berat laki-laki itu? How much does he weigh? What is his weight? Mudah-mudahan jelas pembahasan tentang weight berat. Kita simak sama-sama video berikut ini. Oke. Talking about age, height, weight. One. So, where is your company exactly? In California. As a CEO, are you at work all the time? Yes. But my colleagues, the two young men, Thomas and Jimmy, helped me a lot in the job. How old is Thomas? 24. And Jimmy? He's 26 years old. Oke, friends. From the first dialogue, kita dengarkan tadi kan? Pertanyaannya adalah, Where is your company exactly? Di mana perusahaan kamu tepatnya? Atau tepatnya, di mana perusahaan kamu? Dijawab, in California. Ya, ingat, kita sudah melihat sini beberapa kali, in itu adalah tempat, in Jakarta, in Indonesia, in California. As a CEO, Are you at work all the time? Ya, sebagai pemimpin, chief executive officer, Are you at work all the time? Perhatikan ya, are you at work? Do you work all the time? Are you at work all the time? Dijawab, yes. But my colleagues, ya, teman sekantor saya, The two young men, Thomas and Jimmy, help me a lot. Si Thomas dan Jimmy, my colleagues, menolong saya banyak sekali, in the job. Nah, baru ditanya, berapa sih umurnya si Thomas? Ingat tadi? How old is Thomas? 24. He's 24. Dia umurnya 24. And Jimmy? He's 26 years old. He is 26. Demikian menjawabnya. Tentang umur. Two. Susie, you look more beautiful with your new shape. Thanks. I can reduce my weight. What is your weight now? 60. Last time it was 75. Great. Where do you work now? In Buenos Aires, Argentina. What is your company? My company is a website for people with small-medium business. Friends, tadi dengar ya? Susie, you look more beautiful with your new shape. Susie, kamu kelihatan lebih cantik dengan your new shape. Bentuk baru kamu. Thanks. I can reduce my weight. Makasih. Saya bisa menurunkan berat saya. What is your weight now? Berapa berat kamu sekarang? 60. Last time it was 75. Wow. Sekarang 60. Dulu 75. Great ya. Nah, ditanya tentang business. Where do you work now? Kamu kerja di mana sekarang? In Buenos Aires, Argentina. Saya kerja di Buenos Aires, Argentina. What is your company? Perusahaan kamu? Apa sih bisnisnya? A website for people with small-medium business. Suatu website for people, untuk orang-orang, dengan bisnis kecil dan medium. Demikian pembahasan yang kedua, terutama tentang shape, tentang berat, ya, weight. Three. Lisa, did you attend the farewell party of Mr. John, your previous director? I did. It was held at Sheraton Hotel. How about your new boss, Mr. Gonzalez? How old is he? He is middle-aged, 49 years old. He is big and tall. Oh, really? What is his weight and how tall is he? I guess his weight is about 150 pounds and he is 6 feet 3 inches. Lisa, did you attend the farewell party of Mr. John, your previous director? Lisa, apakah kamu menghadiri pesta perpisahan Bapak John, direktur sebelumnya kamu? Maksudnya, direktur sebelumnya. Oh, ya. I did. It was held at Sheraton Hotel. Ya. Itu diselenggarakan di Hotel Sheraton. How about your new boss, Mr. Gonzalez? How old is he? Bagaimana dengan bos baru kamu, Bapak Gonzalez? Berapa umurnya? He is middle-aged, 49 years old. He is big and tall. Middle-aged itu usia pertengahan ya, teman-teman, sekitar 40, 45, kurang lebih ya. Nah, dia usia paruh baya. He is middle-aged. Sekitar 49. He is big and tall. Dia besar dan tinggi. Oh, really? Oh, benarkah? What is his weight? And how tall is he? Oh, benarkah? Berapa beratnya dan berapa tingginya? I guess his weight is about 150 pounds. Ya, mungkin sekitar 75 kilograms. And he is 6'3. Ingat tadi? 6'3? 6'3. 6'3. 6'3. 6'3. 6'30. 180. 3'2. 7'5. Wow! Dia tingginya 187,5 cm. Nah, 187,5 cm. 1,87 m. 10' tall. Tinggi sekali ya. Tapi untuk orang Amerika mungkin tidak terlampau tinggi. Jadi itu pembahasan barusan tentang weight juga height. Friends, we have discussed a lot today. Ya, saya ulang sekali lagi ya. Kita sudah membahas 3 hal. Yang pertama tentang age. How old are you? What is your age? Yang kedua tentang tinggi. How tall are you? What is your height? Yang ketiga tentang weight. How much do you weigh? What is your weight? Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti dan dapat sesuatu hari ini. Tapi kalau ingin bertanya lebih jauh tentang saya ya, atau ingin khusus privat atau join in-house training di perusahaan Anda, silahkan hubungi saya di seperti biasa 0815 99 22 927. Teman-teman, mudah-mudahan semuanya kita sehat-sehat ya. Dan aku pamit dulu. Aku akan ketemu lagi di program berikutnya. See you and bye-bye. Thank you for watching the video. Don't forget to comment, like, and subscribe. sub indo by broth3rmax